Hai makanya perempuan berbahagialah sebagai sahabat yang akan menumbuhkan peradaban Pak makanya saya ini pernah jadi perempuan pernah saya jadi perempuan saya jadi perempuan pernah satu ketika saya nomor sama istri saya karena anak di rumah itu beratakan semua rumah beratakan saya yang lebih mau carinya bersih jangan beginilah yang banget juga udah banyak muasak semuanya kalah kabur pun pun sebuah ini jadi saya tidak apa-apa ngemer jangan gitu dong kamu aja nggak pernah rasakan jadi latihan jadi perempuan coba rasakan jadi perempuan bahwa saya bilang ya saya akan rasakan jadi perempuan akhirnya terjadilah perjadian saya harus jadi perempuan matanya hitam di atas putih matanya 6.000 saya akan jadi perempuan menggantikan dirimu selama 24 jam nanti kalau sudah tidak kuat nyerah kamu saya telefon terus pulang tak usir di saya jam 2 malam kalau pergi jangan sampai anak-anak melek masih lihat kamu pergi ini ada uang 10 juta makasih uang 10 juta tak bawain santri terus sama temen-temennya kamu kumpulin temen-temen aja makan pokoknya harus habis nanti kalau aku nggak kuat tak telepon ya ya bener itu subuh itu saya bangun kan anak wadohnya untuk istri saya itu saya pedato kalau subuh yang dipedato nih anaknya gitu saya nyutup itu anak saya nggak ada yang bergerak nggak ada jerak jarak-jarak-jarak inilah jarak ada nah istri saya kalau anaknya bangun dicubit nah kalau dicubit terus bangun sambil nangis saya yang cupit nggak bangun cendang sih nangis turun itu ada yang bawa pempes, ada yang bawa ala, ada yang e-e, air posingnya mandi, letak sempurna satu-satu, saya nyuruh aja mungkin saya sempurna manis kepanasan airnya waktunya makan saya pulang gini, ujung hidup sempur, kegedean katanya waktunya jam 7 waktu mau kekulangan, gagal saya, gak ada yang mau semula jam 10 remote tv sudah pecah, banting-banting jam 12 mulai nyerah saya, tapi larga diri bertahannya baru jam 192, nyerah bener saya, deh pulanglah, abu nih masmu kali ini nyerah, nyerah yang terobat, kentalah ini saya, hehehe udah saya dari samping rumah, saya tahu kau pasti gak akan tahan begitu pulang dari anak-anak, pekan tangan, cium 7 kali, betul ya setelah itu saya udah gak pernah protes sama ini udah malah ini jadi perempuan, gak enak, beratnya luar biasa enak jadi laki-laki pecah, 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 pecah makanya saya itu bener, pecah, 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 pecah saya sama istri, deh kamu dadan yang cakep ya, nanti pagi kan kawinan santri, jangan sampai kalah cantik sama santri ya dadan guna nurut, tuan tanya omoh, jam 7 ke luar rumah itu cowok wati ini saya itu akhirnya udah kita pergi ke mobil, di dalam mobil saya, istri di belakang terus disini supir santri, saya juga nyesel kenapa buruk-buruk berangkat, kenapa gak ada yang diselesaikan buruk, dan di luar rumah maaf orang pendek ini, gak taunya sampai di perempatan di lampu merah itu ada sebuah mobil, penasinar matahari di dalamnya ada perempuan cantiknya luar biasa rambutnya merah, paca matanya buruk-buruk begini ini mulut laki-laki kan tepul, empat kelono pilih-pilih, ya Allah itu cakinya itu saya lupa di belakang kreis lintanya ya woi cobi, ya Allah tiga tahun yang lalu sakitnya masih kerasa sampai sekarang sakit kerasnya, itu penuh emosi, ditarik, dijambak dicakar sampai baju saya supek dari belakangnya gara-gara orang berani segitu cua disini saya makanya kalau lintanya singo, ibu jodohnya singo sambil ngomel dasar mata laki-laki waduh itu bukan dasar mata kiai luar biasa matanya tamoh korak udah, udah rusak ininya makanya kalau kristiknya apa lakang dari cowok, saya nengok aja takut oh itu bener ya Allah akhirnya saya itu nyerah menyesal, ya mobil aku enggak deh gak mungkin lu sabat lanjut ngomong dan dia denger sendiri bukan dari orang akhirnya saya ingin kemana meredam emosinya deh setengah jam dia ngomel akhirnya saya tahu caranya iya deh, aku tadi memang melihat iya makanya caka mata iya gak bisa deh aku laki-laki tapi dia sudah tersembunyi di balai kopil masih bisa deh aku laki-laki laki-laki itu pasti mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi apapun karena aku laki-laki kalau aku gak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi karena mungkin dulu aku menemukanmu makanya makanya rendah juga rendah juga mungkin itu besok lagi jangan gitu ya enggak deh tapi kalau keliru gimana ya pak ya jangan keliru ya lah ya gak ada laki jangan laki-laki gitu makanya ya Allah ini mengibat gitu makanya kita ini jadi sebuah bangun ketemu ini susahnya luar biasa makanya Islam ini diawali sesuatu yang mau disiapkan oleh Allah untuk menjadi agama masa depan agar tidak lupa dengan masalah masa lalu nah kita ini akhir-akhir ini suka hati dengan masalah masa lalu pada setiap hari tapi kita sedang bergiblat itu kelengok masalah masa lalu kalau sampai sana Kak B itu bolong gak ada apa-apanya tapi itu penanda masalah masalah Jabal Rahma itu juga gak ada apa-apa cuman tumpuan batu tapi itu menyimpan sejarah masalah yang kalau kita tengok kesana harus ingat oh manusia bersaudara uh wabah syariah ada disitu gitu terus kemudian kita ini kebetulan lahir ya bro eh ya kita tetap manusia yang terbaik bahwa kita ini tetap manusia yang terbaik tetap rakat kolam malinsa nabi al-zani eh tetap yang terbaik tapi terbaik versi indonesia ya versi indonesia terbaiknya gini ini besi-besi begini karena alhamdulillah kita diperintah untuk amanu kita bisa beriman walaupun iman kita ini berliku-liku kenapa kita udah jauh gak ketemu rosul iman kita berliku-liku makanya kalau dapat banyak alhamdulillah dapat sedikit ya alhamdulillah orang jauh kita dari Mekah itu sembilan jam naik pesawat maka ibaratnya dapat dikit ya seorang kur'an 30 juz kita udah dapat yasin alhamdulillah kita udah dapat kudhu alhamdulillah kita udah dapat semilai alhamdulillah sholat begitu banyak kita dapat setahun sekali lebaran alhamdulillah disyukuri aja dapat seminggu sekali jumatan alhamdulillah hadis begitu banyak kita dapat dua alhamdulillah dapat ku rubin atin belala sama dinamal ama lubin ini nampilnya cuma dua itu maka dua hadis itu suka kelain disini yang satu apa kata niatnya orang jauh orang jauh dapat iman alhamdulillah doa losur itu banyak kita dapat dua alhamdulillah doa makan sama doa eh eh udah alhamdulillah karena amanu bagi aksan yang takut Indonesia ini liku-likunya luar biasa kan itu orang Sunda di sini diajar betul waktu itu misalnya burung jati dan sekitarnya sudah burung jati juga berliput mendapatkan iman sudah command jati diajarkan oleh guru kahvi sahidatuh kahvi sahidatuh kahvi dapat iman kalau belajar di Kerawang kepada saikturoh saikturoh dapat iman karena belajar kepada saya sang sutri belajar kepada Syayn Jumatil Kubra Syayn Jumatil Kubra dapat iman karena belajar kepada Syaith Muhammad di paceh Syaith Muhammad Pahseh belajar iman apa kepada namanya saiktah Ahmad file-seidah waktif dicampang saya tapi dulu dia belajar iman karena ketemu bertemuτη sieft-sait Abdul Mali Di momol saya Abdel Malik belajar iman karena saya alami ambil fakir jadi alami ambil fakir belajar iman PDlden Akassokat book ke depan ber Menschay 92 Balik Osam pada 경험 nya tinggal di zaal bibe remained sinful arkadaşlar daerahkan Roses Allah rahasia belajar taught Alimul Hajdeko il giyssa belajar pacbar saat Muhammad geysseberhadi République berada belajar pada Sayyidah Barfati belajar pada Sayyidah Barfati belajar pada Sayyidah Adi Zainal Abidin belajar pada Sayyidah Hasan Kusen belajar pada Sayyidah Ali lah ini ya belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi makanya kita ini Islamnya ini Islam muridnya Allah kalau Islam muridnya Nabi kita namanya Sokab Sokabat kalau Islam muridnya Sokabat namanya Tabi tabi'in nah kalau kita muridnya tabi'in namanya tabi'a otak kita ini muridnya al-ulama al-ulama al-satul ambinya ulama itu tempatnya beda-beda beda karena yang diwarisi ulama itu Sunda maka tempatnya di Sunda ada ulama kewarisan umat Australia tempatnya di Australia ulama yang mewarisi Islam di Jawa Tengah ya ulama Jawa Tengah coraknya pasti beda-beda di Jawa Tengah ke Pribe Jawa sana ke Piye di sini puna'on umaha Tengah Nihon bener gitu beda nah karena bahasanya beda makanya corak muridnya ulama ini beda-beda beda karena inilah ada ilmu namanya ahli sunnah wal-jama'an awal jama'annya beda hal-jama'an sudah ya begini hal-jama'an Jawa begitu hal-jama'an Jawa agar kenal rosul karena nggak pernah ketemu ya Ya Rasul salam 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 ya melihat numpah peraul ya gitu ya Jakarta yang penggemar rumah ilama ya beda lagi itu bedanya ya Rasulullah salah menarik dan duhai senangnya pengantin dan muridnya ulama yang ini dipahami oleh orang Indonesia nggak ada salah Islam akan menjadi pionir masa depan karena akan menjadi ujung itu Pak roh matahari lah nah kalau kemudian kita sekarang nggak mengerti itu makanya kita ini susah orang nggak mau lagi mengenang sejarah masa lalunya maka kehilangan masalah masa lalu akhirnya apa muridnya ulama kayaknya kayak muridnya nabi ya pada konsulat sekarang muridnya ulama kita ini muridnya nabi apa diajari nulis Qur'an ya enggak pengurusnya nabi apal Qur'an tapi nabi meninggal sokabat nulis Qur'an untuk siapa untuk tabiin ya nggak ketemu nabi nah sokabat aku ini nulis Qur'an tapi tapi ketika ditinggal sokabat Qur'annya nggak bisa dibaca karena nungkik-nungkik kayak cacing gitu maka tahun 65 hijri ya Qur'an dikasih titik-titik ya kasih titik-titik abul aswad adju'ali disebar lagi Qur'an itu yang baca nggak kenal lagi dengan nungkik-titik-titik akhirnya tahun 150 dikasih harokat fathah kasroh dong memang yang kasih sakal namanya Syekhalil bin Ahmad al-Faroidi bunuhnya iman bisepal lagi ternyata itu baca Quran bukan arah tapi orang Andalusia baca waduhah keluarnya waduhi orang Turki mustatim mustekim orang padang di Madara Barat telahkan murid telahkan murid orang Sunda al-ladina al-laqzina orang Jawa alhamdu walkamdu wohono coloko yahhanyu yahko nyubilokanyi buka orang Bali sirotol sirotol lantang yang perlu makan dulu ya orang Bali orang bukit karena kalau bilang N jadi N maka agar semua orang mengerti dan tahu cara baca Quran lahir adalah disiplin ilmu baru yang namanya Atta Jum'id Fejro al-Tur'an yang menulis Abu Uba'iqah Seng bin Salam jadi jawa benar-benar makanya nggak usah heran sholat ini sama aja dimanapun sama aja sholat duhur ya begitu cuman cara manggilnya beda orang Sunda karena masih banyak di sawah makanya kemudian kalau manggil sholat duhur bukan setengah dua belas kecepetan dimanggilah setengah dua agar yang bisa waktu lah bangti Allah Allaha khara Allah Allah kalau gak nator datangnya rokkah naya rokkah itu lama pakaiannya juga bukan pakaian jubah Waktu ulama datang awal Pakaiannya jubah Baju syar'inya orang jawa dulu jubah Karena orang sini Nggak mungkin dijubahin Karena kalau ke sawah kan bisa nanteng padi Makanya baju syar'inya dipotong Potongan baju syar'inya Namanya syar'uan Berhubung orang dulu nggak punya huruf air Punya nyanyok Maka syar'un menjadi syar'un Terima kasih